Ayo kita unboxing PH meter Ohos ini mau di kirim ke luar pulau mau dikirim ke Bali ini ada sertifikat kalibrasi dari pabrik terus ada apa ini user manual ya user manual terus ini juga user manual juga lalu ini ya sertifikat juga oke terus ini ini elektrod ini elektrodnya seperti ini elektrodnya tipe ST30 ST3 110 PH ST3 110 PH sini sudah tersedia buffer buffer PH10 PH oh ini KCL terus ini buffer PH7 dan ini buffer PH4 oke ini unit sama standnya ya sekarang kita mau merangkai merakit teman teman terro terbaik adalah merah terbaik mencintur tambah ini untuk konekturnya lalu ada konektor untuk printer ya terus ini konektor untuk temperatur probe lalu ini konektor untuk elektrode selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang kita hidupkan pH meternya ID nya 0 ya oke ini tampilan menu awal seperti ini ini indikator pH ya terus ini kalibrasi terus ini temperatur temperatur oke langsung lanjut ya kalau kalibrasi disini ada settingan ini setup untuk pH buffer group misalnya mau pilih buffer standar USA USA atau GGG atau DIN ini ini tanggal sudah benar ya tanggal 10 sudah oke sekarang kita mau kalibrasi oke sekarang kita sudah siapkan buffer pH 4 dan pH 7 oke langsung melepaskan 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 oke 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 sekarang kita mulai kalibrasi kita pencet menu nukal oke lalu kita siapkan buffer ya buffer sudah siap sekarang kita bersihkan elektrotnya dulu dengan aqua dash oke lalu kita mulai kalibrasi dari buffer pH 7 lalu kita mulai kalibrasi dari buffer pH 7 oke oke sambil dikocok-kocok oke buffer pH 7 selesai lalu kita bersihkan lagi elektrotnya dengan aqua dash ya sekarang kita lanjut kalibrasi dengan buffer pH 7 4 oke lanjut next oke buffer pH 8 selesai langsung finish oke itu itu saja proses kalibrasinya untuk alat ini bisa 4 4 atau 3 ya bisa 4 poin kalibrasi ya jadi karena disini kita punya 2 buffer jadi kita pakai 2 buffer aja nah indikator nah untuk alat ini siap untuk pengukuran itu ada indikator ini kalau kondisinya senyum berarti ini sudah siap dipakai kalau misalnya dia agak merengus jadi perlu di kalibrasi lagi nah untuk matikan alat tekan tombol yang ada warna merahnya itu ditahan ya oke oke